Oke selamat siang selamat pagi mahasiswa kelas 2A AMP hari ini kita lanjutkan kuliah sistem informasi management membahas topik management style gaya management apa itu management style apa itu gaya management apa hubungannya dengan sistem informasi management nah sebelumnya Anda sudah menonton video kelas B yang membahas topik yang sama apakah Anda menontonnya sampai selesai Bergita Kerosan how are you going Apakah kamu mendengarnya sampai menontonnya sampai selesai ya bagus Apakah rega sampai selesai sampai selesai Nah lalu mungkin ada beberapa pertanyaan di dalam hati Anda nah itu akan kita diskusikan selama 40 menit 35 menit ke depannya lalu saya share di WA juga ini adalah bahan tambahan dari buku dari buku yang berjudul principle of management information system yang ditulis oleh Josh M. Scott judulnya adalah management style apa itu management style rupanya management style itu berhubungan dengan keperibadian ya karakter dan kepribadian seorang manager karena beda-beda kepribadiannya maka management style nya juga berbeda-beda jadi kepribadian seorang manager itu mempengaruhi management style yang dia lakukan jadi seorang manager menjalankan fungsi manajemen menjalankan role manager sesuai dengan gaya manajemennya masing-masing gaya manajemen itu dipengaruhi oleh personalized aspek keperibadian ada orang yang terbuka maka gaya manajemennya terbuka ada orang yang tertutup gaya manajemennya tertutup dan seterusnya kemudian gaya manajemen juga dipengaruhi oleh cara dia berpikir ya yang disebut dengan nature of human mind nature of human mind itu berbeda-beda ada empat tipe tipe A tipe B tipe C tipe D anda calon manajer nanti anda ukur-ukur diri anda masuk tipe yang mana diagonal jadi ada kuadran kuadran 1 2 3 4 kuadran 1 tipe A kuadran 2 tipe D kuadran 3 tipe B kuadran 4 tipe C nah jadi garis vertikal itu namanya perceptive umum jadi ada human nature nature of human mind dari manajer itu yang sifatnya umum jadi dia dalam menganalisa dan menyelesaikan masalah di dalam organisasinya cenderung membutuhkan informasi yang umum-umum saja lalu dengan informasi yang umum general garis besar dia langsung bisa membuat keputusan nah itu namanya perceptive tapi ada manajer yang tidak begitu manajer atau profesi atau pekerjaan yang tidak bisa umum dia harus detail akuntan misalnya bagaimana akuntan bisa menjurnal kalau dia tidak detail bagaimana akuntan bisa mengatakan bahwa laporan keuangan anda baik kalau dia tidak periksa angka demi angka walaupun ada sampel dan sebagainya maka akuntan cenderung menganalisa dan membuat keputusan dalam pekerjaannya menggunakan kuadran yang lain karena dia lebih kuatnya di reseptive yang bawah ini reseptive detail jadi yang atas umum makin ke bawah detail tapi ada kiri kanan kiri sistematik kanan intuitif sistematik itu artinya orang yang menyelesaikan suatu masalah dengan sistematik sistemik apa itu sistematik satu bertahap kalau ada masalah anda misalkan yang bertahap berarti anda sistematik cara berpikir anda kemudian biasanya orang yang sistematik itu membutuhkan informasi yang lebih detail bisa detail bisa enggak juga kalau detail dia tipe B kalau dia enggak detail sistematik tapi tidak detail dia tipe C biasanya makin tinggi jabatan seorang manajer top manajer itu biasanya sistematik umum tapi kalau lower manajer sematik detail contohnya saya wali kelas begitu ditanya oleh ketua jurusan bagaimana kinerja kelas bapak maka saya akan melihat nama-nama dari setiap mahasiswa di kelas saya si Anu absennya berapa si Bergita bolos berapa jam si Dani berapa artinya detail karena saya karena wali kelas itu lower manajer tapi begitu ketua jurusan ditanya oleh Diktur Paul bagaimana kinerja emang sisa jurusan akutansi dia tidak akan menyebut nama-nama dia menyebut kelas prodi saya prodi AMP tingkat absensi 10% sakit 50% dia bicaranya prodi itu artinya general umum gitu ya tapi sistematik bisa juga yang umum detail tapi tidak sistematik itu namanya intuitif intuitif adalah kekuatan dalam diri manusia yang didasarkan kepada kombinasi pengalaman yang panjang dan ketajaman feeling seorang pilot yang sudah pengalaman feelingnya tajam begitu dia mau menerbangkan pesawat dia lihat udara gitu sekilas dia lihat ah ini gak bagus udara tunda dulu satu jam terus orang nanya kenapa anda menunda satu jam saya melihat disana ada mendung tebal di ujung sana angin agak keras mengarah ke sini berarti dalam waktu 2 jam pesawat saya akan masuk ke awan yang tebal begini-begini jadi gak masuk akal bagi orang biasa kok bisa saya melihat gak ada apa-apa saya melihat hanya mendung-mendung biasa tapi dia melihatnya lain itu artinya pengalaman plus intuisi yang berbicara terus si anak muda yang rasional ini bilang ah Bapak ini terlalu halu halu ya istilah sekarang ya halu jalankan aja karena dia komandannya oke kalau begitu saya jalankan bener pesawatnya masuk ke awan besar pumulus yang tiba-tiba muncul antara Jakarta menuju ke Singapura jatuhlah pesawatnya di sekitar Kepulauan Riau gitu kan jadi feeling dia betul intuisinya betul tapi dia gak bisa menjelaskan dengan logis kenapa itu betul itu intuisi jadi kemampuan seseorang yang bisa melihat menganalisa memutuskan sesuatu dengan benar tapi dia tidak tahu kenapa itu bisa benar itu intuisi biasanya orang-orang yang sudah pengalaman 20 tahun 10 tahun dalam satu bidang saya misalnya saya punya intuisi juga dari wajah dari gerak-gerik anda aja saya tahu anda itu serius mendengar kuliah saya atau tidak Nurul Agni misalnya dia dengar kuliah saya tapi dia sambil main-main HP WA kuliah si bapak ini agak-agak bosen-bosen dikit nanti kita habis kuliah jalan-jalannya saya BT saya bisa jadi begitu bener enggak ya enggak itu kan contoh aja itu dikiranya bener lagi terus dari wajahnya saya bisa lihat tuh mana yang menatap saya tapi pikirannya tidak ke saya teriak Agustin misalnya dia menatap saya tapi pikirannya nggak ke saya dia lagi ragu dia dengan tugas-tugas yang banyak jadi sambil kuliah aduh tugas yang kemarin gimana ya ngerjainnya ya tapi sambil dengerin kuliah saya aduh si Anu itu nggak mau bantuin nih si siapa namanya si Rega ada kayak gitu-gitu dalam hati dia dia berdialog tapi dia melihat gitu tuh teriak tuh tadi barusan ini ngomong kayak gitu ya kenapa saya bisa kalau ditanya saya juga nggak tahu kenapa bisa begitu nggak tahu saya sering tuh nebak-nebak Mas Wispa kamu ini anak anak tunggal ya kamu ini anak paling tua ya saya tebak-tebak aja kamu orang tuamu begini kok Bapak tahu semua katanya saya ditanya saya nggak tahu itu namanya intuisi banyak orang menganggap dulu intuisi tidak penting setengah halu hayalan pokoknya dianggap nggak penting sekarang orang merasakan itu penting udah mulai dipakai tuh intuisi nah sayangnya secara alamiah wanita itu lebih kuat intuisinya daripada pria bisa dimaklumi kan di video saya juga ngomong bisa dimaklumi karena wanita membesarkan bayi yang baru lahir bayi nggak bisa ngomong hanya bisa nangis aja tapi naluri seorang ibu bisa membedakan bayi saya nangis karena haus ingin minum susu atau karena ada sesuatu digigit nyamuk ke atau ada bagian tubuhnya yang sakit itu suara nangisnya bisa dibedain oleh si ibu kita nggak bisa itu naluri wanita ya Selena tuh bisa tahu dia cowoknya yang bernama Rizky itu selingkuh atau tidak saya nggak selingkuh kata saya orang yang setia loh Selena wah bumbu gombal-gombal gitu tapi dia tahu dia langsung natap mata Rizky dia tahu Rizky itu berbohong tapi ditanya sama Selena kenapa kamu bisa tahu nggak bisa jawab Selena nya saya nggak tahu tapi saya tahu si suami saya si pacar saya ini berbohong itu intuisi yang bermain makanya hati-hati ya dengan wanita ya Rizky ya jangan sembarang bohong-bohongin dia tahu kamu bohong dia takut aja ditinggalin nah kadang-kadang wanita ini ambivalen ya ambivalen dia tahu pacarnya itu berbohong tapi dia takut ditinggal jadi dia kurang-kurang nggak tahu aja bohong di mini nah itu uniknya wanita ya nah gitu ya tapi nanti kalau kalian sering berpacaran itu akan kuat intuisinya yang saya maksud pacaran yang positif yang bukan pacaran negatif nanti wah Pak Rendah suruh saya pacaran ngadu dia ke ortunya dosen saya suruh saya pacaran bukan maksudnya pacaran yang positif pacaran yang di jalan yang benar gitu itu penting tinggi aja itu berkali-kali dia pacaran nggak dapet-dapet idealnya tapi yang paling gawat WDia ya patah hati lima kali pacaran belum pernah itu bingung kita logikanya ya kamu berapa kali patah hati WDia lima kali Pak terus pacaran belum pernah loh jadi patah hatinya kenapa ya saya mengagumin orang orang nggak ngagumin saya jadi patah hati melulu ya nah intuisi intuisi dipakai dimana ya yang berhubungan dengan perasaan rasa itu pasti ada intuisinya tapi sekarang dalam dunia kerja juga dipakai contoh Nabila mau kerjasama dengan Deana modalnya besar lalu mereka bertemu meeting pastilah Nabila ngomong yang baik-baik tentang perusahaannya Deana juga ngomong baik-baik tapi mereka saling menilai pakai intuisinya bahwa ini bener apa bohong ini lebih-lebih apa nggak nah intuisinya kita mengatakan oh ini bener adalah lebih-lebihnya dikit tapi dia bener itu dipakai kan jadi artinya negosiasi perjanjian kerjasama jalan banyak sekali kegunaan intuisi ya gitu contoh yang lain misalnya Aliska naik kereta api menuju ke Jawa malam-malam dari Bandung ke Jogja tiba-tiba di sampingnya duduk seorang cowok masih mending kalau cowoknya ganteng ya mungkin dia ingin ngobrol banyak bahwa kesempatan ngobrol ya nggak Aliska ya ini cowoknya udah jelek bau gala macem gitu ya dia udah mau pindah aja itu sebenarnya tapi nggak bisa pindah karena udah penuh terus intuisinya berbicara ini orang ini baik apa nggak dia mulai dengan pembicaraan kecil-kecil gitu mau kemana mas gitu kan terus si masnya diem aja dia mau ke Jawa udah diem aja terus gimana lanjut si Aliska udah lah gua tidur juga lah gitu kan tapi intuisinya berbicara ini orang baik sebenarnya tapi orang yang polos apa adanya hasilnya mereka berteman ngobrol ditanya kenapa Aliska kamu menganggap orang itu baik karena kamu kenal juga nggak intuisi saya mengatakan begitu mungkin kalau istilahnya feeling saya feeling dengan intuisi beda ya kalau feeling itu perasaan suka tidak suka sedih dan senang tapi di permukaan nah di bawahnya dibalik feeling itu ada intuisi jadi intuisi adalah feeling yang kuat deep feel itu intuisi namanya deep feel saya udah 40 tahun ngajar tiap semester ketemu orang saya tahu mana mahasiswa yang bener-bener serius ikutin pelajaran saya mana yang bener-bener kelihatan serius karena takut nilainya jeleng Jessica misalnya nggak begitu ya kalau Jessica nggak ya kelihatannya memang bener-bener ikhlas ada yang pura-pura gitu ya padahal karena yang takut dia sama dosennya nah itu feeling intuisi yang berbicara nah jadi di dalam dunia kerja kalau seorang manajer hanya dengan informasi yang umum aja dia bisa membuat keputusan yang tepat itu intuisinya yang berbicara contohnya presiden Gus Dur presiden kita punya tujuh presiden itu berbeda-beda gaya manajemennya kan jadi Gus Dur seperti itu ya dia kan nggak bisa baca matanya nggak bagus jadi dia hanya diberi penjelasan singkat padat oleh menterinya oleh asistennya terus dia langsung menganalisa dengan pengalaman dia akhirnya pikir oke jadi intuisi itu pengalaman belum tentu ada intuisi pengalaman plus feel deep nah baru sama dengan intuisi selama kita berhubungan dengan manusia manajer dengan bawahan manajer dengan atasan menteri dengan menteri menteri dengan dirjen gubernur dengan pengusaha dengan diperlukan intuisi itulah kelebihannya manusia selain punya akal logika dia punya intuisi hewan nggak punya hewan punya naluri namanya kalau naluri itu bukan intuisi beda ya tapi sayangnya begitu lengkapnya manusia itu diciptakan ya desi sekar permata sari begitu lengkapnya cantik lembut cerdas tajir warisannya banyak kan warisannya banyak dia di kampung ada berapa hektare sawah apa lagi soleh begitu banyak tapi yang kita pakai begitu sedikit otak kita aja yang kita pakai hanya 20% habibi 40% jadi pakai otak aja kita masih banyak masih nggak tahu gitu orang yang nggak tahu menggunakan otaknya itulah yang jadi orang miskin orang pinggiran orang yang terkalahkan hanya mahasiswa ITB itu ada ITB UI itu yang pandai menggunakan otaknya makanya masuk ITB begitu jadi sayang kan sampai kita masuk ke liang kubur habibi itu sampai dia meninggal hanya 40% otaknya dipakai selebihnya nggak digunakan begitu hebatnya kekuatan otak gimana cara menggunakan otak banyak membaca banyak mendengar kuliah seperti dosen begini banyak diskusi banyak menganalisa coba kita lihat masyarakat kita beberapa persen yang suka membaca Indonesia adalah negara dengan tingkat membaca terendah di dunia salah satu terendah di dunia Indonesia makanya sampai kapanpun kita nggak akan pernah menang melawan negara lain mahasiswa aja males baca apalagi masyarakat di luar kampus mahasiswa aja yang suka baca paling sekitar 10% jadi masyarakat di luar kampus saya suka baca cuma 5% gampang buktinya Desi dari kota mana asalnya Desi dari Bandung Bapak jangan bilang Bandung Bandung kota besar sebut aja kamu berasal dari kota mana Garut misalnya udah nah kemudian Anda pergi ke Garut ke Pamempek ke pantai Santolo lalu besok pagi Anda bangun dari hotel terus Anda lihat di mana orang jual koran nggak ada tidak ada satu kecamatan orang jual koran terus oh kan sekarang model digital Pak oke buka HP lihat koran digital nggak ada sinyal di sana sinyalnya macam-macam bayangin orang hidup di tempat begitu koran tidak ada sinyal pun tidak ada bagaimana tuh kualitas sekolah di sana dengan daya baca yang begitu rendah begitu lulus dia masuk ke Bandung siapa yang menerima dia kerja akhirnya jadi buru pabrik di pabrik kaos di Cimindi atau di mana itu yang terjadi untung Anda ini Anda ini orang-orang luar biasa walaupun sebagian lahir di kampung ya coba siapa nih yang lahir di kampung-kampung Nelvi lahir di mana lahir di itu Pak lahir di Tasik tapi akhirnya Bandung Pak nah dia lahir di Tasik untung orang tuanya cepat-cepat pindah ke Bandung akhirnya dia bisa masuk Polban Tria SMA-nya di mana Tria di Semantiga Cimahi Cimahi Cimohai Cimahi kan bukan di pinggir-pinggir Cimahi kan di pinggir-pinggir Cimahi itu nggak ada juga koran nggak lama itu dikasihnya tuh koran aja nggak dijual berarti kan nggak ada orang yang suka baca kalau Tria suka baca orang kacamata jemines jadi orang-orang kampung tetap aja hidupnya susah kenapa? lingkungannya seperti itu tidak ada sesuatu yang menstimuli yang merangsang otaknya bekerja seperti membaca sekolah sekolah juga sekolah ya salah-salahan aja tiba-tiba begitu lulus SMA nyari kerja di kota besar ya jadilah penganggur semua nggak akan diterima itulah yang terjadi untung Anda melawan kondisi itu Anda langsung kuliah yang dari luar Bandung masuk kolban tes, bimbel, segala macam Anda beda nah Anda bener sudah tapi itu kan cuma sedikit masih sekitar 10% dari penduduk Indonesia 90% itu orang nggak pernah mengecap kampus ya oke jadi intuisi penalar logika itu kelebihan-kelebihan manusia yang diberikan oleh Allah Tuhan tinggal bagaimana kita menggunakannya dalam dunia bisnis juga dipakai yaitu seperti karakterist of human mind dari seorang manager sampai situ pengantarnya nah sekarang apa yang mau Anda tanya kalau Anda mau bertanya mana mana ini apa namanya ya ada enam orang yang mau bertanya oke nah Aliska Nur Diva saya mau bertanya kan tadi itu Bapak Tuhan yang ngomongin nature of human mind terus kan ada empat tipe tuh ada tipe A, B, C, sama D nah ada nggak sih Pak gitu misalkan T seorang manager yang dia tuh memiliki cara berfikirnya tuh berubah-ubah gitu setiap mengambil keputusan T kadang menjadi tipe A kadang menjadi tipe B gitu ada nggak sih Pak kalau misalkan ada dampaknya apa gitu buat perusahaan itu pertanyaan menarik jangankan manager manusia deh apakah ada manusia yang berubah-ubah kayak begitu kalau satu ketika dia tipenya A besoknya tipenya B gitu tipenya C ada saya seperti itu saya tipenya gitu jadi dalam hal seni ya saya ini orang yang unik ya saya suka matematik tapi saya suka seni itu kan bertolak belakang saya suka bergaul bercanda dengan mahasiswa dengan orang-orang yang saya temui tukang beca apa kalau saya lagi traveling saya ngobrol-ngobrol dengan semua orang yang saya temuin di jalan perjalanan tapi suatu ketika saya nggak mau ketemu siapapun saya suka menyendirian jadi introvert dengan extrovert bergabung extrovert itu adalah orang yang terbuka senang bertemu orang gitu makanya orang makanya di tes tuh kalau anda masuk kerja kalau anda extrovert lebih cocok anda jadi marketing gitu kalau anda introvert kalau anda introvert lebih bagus anda jadi akuntan akuntan introvert oke akuntan hanya bicara dengan angka tapi kalau saya berubah-ubah kalau mood saya lagi traveling mood saya itu extrovert banget saya bisa bercanda ngomong bebas nggak ada gengsi nggak ada apapun sampai tukang beca itu ada fotonya saya apa naik beca ini ada satu foto ya ini gini untuk biar anda ini aja itu fotonya ada di dinding saya ini saya naik beca di satu kota Malabu gara-gara saya naik beca naik beca terus saya bilang sini saya mau bawa beca bapak duduk aja di dalam jadi tukang beca duduk di dalam saya yang bawa beca keliling-keliling saya pingin rasain aja beca sebenarnya dari dulu saya sudah kenal beca beca Aceh ya beca motor gitu jadi ya sangat extrovert tapi suatu ketika kalau saya lagi ada di rumah saya males ketemu siapapun introvert berarti kan berubah-ubah jadi kalau ditanya ada ya ada lah ada begitu ya tapi nggak banyak biasanya orang punya kecenderungan happy punnya kecenderungannya adalah tipe apa A, B, C, D tipe apa nilai dirimu sendiri tipe A intuitive perceptive nah perceptive apa tadi perceptive umum dia nggak suka yang detail-detail lalu kenapa milih akutansi itu agak tidak logis tuh kalau anda suka perceptive jangan milih akutansi akutansi itu receptive tapi ya oke lah itu juga bisa dibentuk sih ya nah begitu ya jadi nah terus pertanyaannya berikutnya dari Aliska apa pengaruhnya ya pengaruhnya anda akan melihat manager pimpinan anda nanti bekerja berubah-ubah satu ketika dia dikritik segala macam dia ketawa-ketawa ya oh bagus bagus-bagus kamu kritik saya bagus saya butuh itu gitu tapi di hari lain anda kritik dia dia marah-marah kamu kritik-kritik baru D3 lulusnya baru sebulan loh kemarin dia nggak marah sekarang kok dia marah dikritik nah itu satu contoh berubah-ubah jadi pengaruhnya buat organisasi ya sangat karena organisasi itu sangat ditentukan oleh manager karakter manager menentukan efektivitas jalannya organisasi jadi organisasi itu ditentukan oleh pemimpin sebenarnya makanya kalau pemimpinnya baik pemimpinnya baik pemimpinnya nggak baik ya nggak baik semuanya jadi kalau dia berubah-ubah ya jadi organisasi terganggu pasti jadi anda mau punya ide banyak jadi anda takut ngasih saran nanti dia marah-marah kemarin dia nggak marah dia lagi moodnya baik ada orang yang mudi-mudi begitu ya jadi kecenderungan manager itu berpikir seperti tipe A, B, C, D tapi ada sebagian kecil orang yang bisa berubah-rubah cara berpikir hanya sebagian kecil sebagian besar nggak terjawab Ariska sangat terjawab Bapak terima kasih bagus Jessica Bunga Aurora namanya Jessica Bunga Aurora mana Jessica kamu tahu Aurora itu apa cahaya yang ada di mana di nggak tahu Bapak tempatnya mas cuman di luar negeri lah ya di Eropa musim-musim dingin oke apa pertanyaanmu di video yang di Youtube kan tadi saya lihat gitu kalau Bapak bilang kalau misalkan gaya manajemen itu akibat dari kualitas cara berpikir dan pengalaman serta pendidikan orang tersebut gitu kan Pak nah aku disini ngambil poin yang pendidikannya gitu jadi semakin tinggi pendidikannya maka dia miliki gaya manajemen yang baik gitu kan tapi kenapa Bapak Jokowi dulu tuh menunjuk Bu Susi gitu sebagai Menteri tuh yang notabene nya punya pendidikan tuh hanya sebagai lulusan SMP gitu kan jadi pertanyaannya menurut Bapak gitu apa Pak Jokowi itu dulu tidak mempertimbangkan pendidikan dari seorang Menteri tersebut apa pendidikan tuh dirasa kurang penting untuk menjadi seorang manajer atau pemimpin Jessica pertanyaannya bagus saya kasih dua plus buat Jessica itu pertanyaan bagus karena dulu juga saya nanya hal yang sama jadi secara umum orang luar melihat Ibu Susi itu cuma tamat SMP SMA kelas 3 drop out padahal Ibu Susi itu orang pintar orang berilmu nah ini penting buat anda jadi orang berilmu tidak selalu orang yang belajar ilmunya di kampus Ibu Susi suka membaca bahasa Inggrisnya bagus buku-buku bacaannya banyak bahasa-bahasa Inggris lebih dari sarjana sarjana kita banyak yang baca buku bahasa Inggris aja nggak bisa Huk Susi bisa dan dia sering ke luar negeri suaminya orang bule karena itulah dia pandai mengelola bisnis pesawat terbangnya itu Susi Air jadi sukses dari lima menjadi lima puluh pesawat satu pesawat harganya lima miliar itu yang dilihat oleh Jokowi dia melihat ini orang yang menarik pendidikan formalnya nggak tamat SMA tapi kemampuannya melebihi S2 buktinya dia sukses berbisnis itu satu Jokowi kan suka milih yang aneh-aneh nah ini menarik jadi menteri kemudian yang kedua Susi Air kebetulan banyak membantu kampanye Jokowi kalau Jokowi ke daerah-daerah itu pakai Susi Air jadi ada semacam balas budi dikit lah politik kan politik itu kan balas budi juga dua itu jadi membuat dia milih Susi orang lain nggak tahu Susi itu siapa maksud saya juga nggak tahu tadi saya sempat protes juga saya tulis juga dimana tuh setelah saya pelajari oh ini bukan orang Semarang lebih dari S1 bahkan lebih dari S2 mungkin dokter mungkin nggak ya tapi lebih dari S2 nah seorang menteri mestinya adalah orang yang berpendidikan tinggi minimal kalau saya minimal menteri itu S2 kenapa kenapa karena dirjen-dirjen selalu dokter dirjen tuh bawahnya menteri itu dirjen jadi pekerjaan kementerian dibagi-bagi atas direktorat-direktorat jeneral dirjen pendidikan tinggi itu dokter-profesor biasanya dokter-profesor dokter-profesor jadi kalau seorang menteri cuma tamat SMA atau bahkan S1 bawahannya profesor-dokter tidak akan nyambung diskusi sama dengan saya ngomong seperti ini kepada anak SMA dengan saya ngomong ke Anda Anda masih bisa nangkep apa yang saya maksud walaupun mungkin ada yang 50% 70% tapi anak SMA 30% nggak ngerti apa yang ngomongin artinya pendidikan tuh penting untuk kalau pendidikan terlalu jauh jadi ada jenjang kesenjangan gitu ya sejelek-jeleknya rega sejelek-jeleknya rega karena dia kuliah 4 tahun dia pasti baca buku gitu loh paling tidak fotokopian dia baca tapi kalau anak SMA buku yang ada aja dia nggak baca disuapi sama gurunya baru dia apalagi anak SMP jadi sejelek-jeleknya mahasiswa dia baca buku karena apa? kalau dia ujian nggak baca buku gimana dia mau jawab? memang tidak semua mahasiswa pintar tapi paling tidak dia baca nah jadi artinya pendidikan itu penting bisa diajak diskusi Anda tahulah nanti Nabila ketemu orang di kereta api ngajak ngobrol Nabila tahu orang ini SMA SMP mahasiswa S1 dosen atau manajer itu tahu dari obrolannya kelihatan kalau seorang manajer itu obrolannya itu berisi kalau dia cuma pekerja di pabrik obrolannya nggak berisi jadi bagaimana menteri bisa diskusi menyelesaikan masalah dengan dirjen diriktur yang doktor-doktor S2 kalau dia sendiri cuma teman SMA makanya saya kurang setuju kalau presiden minimal SMA salah presiden minimal S2 terus gimana ya sekolah lah kalau mau jadi presiden kan nggak susah sekolah dua tahun selesai kalau mau sekolah apalagi mereka politisi uangnya banyak jangan jadikan anak-anak kalau dia mau belajar gitu ya jadi Ibu Susi adalah contoh yang beda semua menteri yang dipilih oleh Jokowi adalah orang-orang yang spesial sekarang menteri pendidikan kita siapa namanya Nadiem Makarim usianya belum sampai 30 ya eh belum sampai 40 ya 32 itu orang istimewa bukan sembarang anak muda dicopot di pinggir jalan ya nggak bisa dong mimpin itu orang istimewa dia punya gojek sukses luar biasa nah sekarang dicoba untuk memimpin pendidikan tinggi bawahannya profesor-profesor semua diakui oleh para profesor dia orang pinter cerdas walaupun dia bukan dokter dia cuma S2 orang cerdas bisa berhubungan dengan pendidikan bisa tidak rega ketemu tukang beca di Tasik mungkin tukang beca itu IQ-nya lebih tinggi dari rega nasibnya yang berbeda dia nggak sekolah dia cukang beca IQ-nya lebih tinggi di Papua banyak orang begitu makanya ada satu yayasan itu mencari orang-orang pinter di Papua itu terbukti anak-anak SMA yang pinter-pinter di Papua kan Papua terkenal pendidikannya lebih rendah kualitasnya coba tanya tuh si siapa tuh yang dari Papua itu pasti dia tahu tuh bergitanya lebih rendah tapi ada tim nyari di Papua ketemu 5 orang anak-anak SMA di Papua di sekolah-sekolah di kampung-kampung tapi IQ-nya tinggi diajarin bawa ke Jakarta disekolahin 2 tahun untuk Olimpiade Fisika ternyata mereka juara dunia ya Bergita ya hidup orang Papua ya Bergita ya nggak semua orang Papua banyak orang Papua itu yang cerdas tapi fasilitasnya tidak ada itu yang membuat mereka ketinggalan dibuat eksperimen diajarin setahun ikut Olimpiade Fisika Matematik di Cina di Amerika 10 besar masuk jadi artinya orang cerdas tidak selalu berhubungan dengan pendidikan yang bisa jadi ada di mana-mana oke saya kira karena waktunya pun sudah habis Anda perlu istirahat maka kita akhiri sampai disini kalau ada yang kurang puas dengan diskusi-diskusi ini teruskan diskusi di grup ya nanti saya ikut nimrung memberi jawaban kalau tidak ada yang bisa memberi jawaban yang benar oke Desi Sekar apa kata-kata terakhir sebelum kita berpisah ini Pak semoga apa yang Papas sampaikan bisa disyarna dengan baik gitu ya ya amin oke nah inilah Desi Sekar ya orang Bandung yang besar di di mana misalnya di Sampiren apa di mana ya pokoknya begitu lah ya oke dengan demikian kuliah kita akhiri sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat semuanya Waalaikumsalam